Oke, sekarang kita lihat Sampai detik ini Pemikir-pemikir postmodern Itu bisa diklasifikasi menjadi Tiga Uniknya postmodern itu, coba dilihat Ada klaster pertama Postmodern adalah Pemikiran-pemikiran Yang merevisi modernisme Caranya justru balik ke pemikiran pramodern Mungkin kalian pernah dengar Fritzov Capra Yang nulis Buddha Yang nulis Khazana-Khasana New Age Gari suka Love Lock Kalau di Indonesia ada Anand Krishna Yang sekarang di penjara Ada Itu kan tokoh-tokoh yang Anti-modernitas Tapi cara dia anti-modern Kembali ke era pramodern Karena di era pramodern Ada kebenaran perenial Yang ditinggalkan oleh orang-orang modern Sekarang akan dihidupkan lagi Kalau di Islam Mungkin Mungkin Ada tokoh yang kita kenal Sayyidhu Senasir Dengan Sayintiyah Sakranya Nanti pada saatnya kita akan ketemu Sayyidhu Senasir dan kawan-kawan Ketika kita kembali lagi ke dunia Islam Jadi itu Kelas terpertama Khazana disebut New Age Kembali ke pramodern Makanya Kamu mungkin heran Kok ada ya Tabloid Apa majalah Isi nekelenek Mistik Hantu-hantuan Tapi judul Majalah Pusmo Iya kan Kamu kan liat itu Masalah Pusmo Mungkin bayanganmu Wah ini mesti ada Derrida Ada Liotat Ada Begitu kamu buka Lu isi ne Jen Setan Gunturwo Guntilana Lu ini Pusmo nya dimana Ini Mungkin masuk Pusmo kategori pramodern Cuma Dengan tafsir yang radikal Versi Indonesia Sangat Indonesia kan Isinya Ada Kuntilana Pocong Dan kawan-kawan Hantu-hantu Yang hanya ada Di Indonesia Di India Itu gak ada Pocong Karena Orang mati Kan dibakar Matinya dibakar Gak ada Pocongnya Jadi aman Di sana Oke Jadi Itu kategori pertama Namanya New Age Biasanya Dia punya prinsip Holisme Memahami alam semesta Secara fundamental Dan holistik Tidak dipecah-pecah lagi Tidak pecah itu kan Ketika orang Tidak lihat realitas Tapi lihat esensinya Termasuk agama-agama Itu esensinya Ya satu Secara holistik Secara umum Esensinya hanya satu Meskipun manifestasinya Jadi banyak Itu nanti Pemikirannya Ajaran-ajarannya Namanya New Age Era baru Ya Fits of Cap Biasanya Kalau buku-buku Ada misalnya Kalian baca Tao of Philosophy Tao of Islam Biasanya Kasana-kasana Timur Yang digandengkan Dengan Ide Barat Spiritualitas Timur Sangat menonjol Dengan Tradisi holismenya Itu Sejenis Posmo Juga Cuma Menggugat Modernisme Dengan Cara Melahirkan Kembali Khazanah Spiritual Perennial Klasik Pramodern Itu karena Banyak orang Yang gelisah Ternyata Modern Kayak tadi Saya jelasin Pada akhirnya Meninggalkan Spiritualitas Meninggalkan Agama Padahal Agama Dan Spiritualitas Kan esensial Dalam Hidup Kita Maka Terus Loh Kalau Gitu Kita Harus Kembali Lagi Kembali Ini Termasuk Juga Jenis Postmodern Karena Dilakukan Dalam Rangka Meng-counter Modernitas Kemudian Yang Kedua Yang Keduanya Dekonstruksi Ciri Kedua Dekonstruksi Itu Dekat Dengan Bahasa Makanya Ditulis Berkaitan Dengan Linguistik Dunia Sastra Maksudnya Dekonstruksi Adalah Membebaskan Orang Dari Jeratan Logosentrisme Logosentrisme Itu Orang Yang Terkungkung Orang Yang Terpenjara Oleh Logosnya Sendiri Oleh Cara Berfikirnya Sendiri Seperti Orang-orang Modern Itu kan Orang Yang Dipenjara Oleh Cara Berfikirnya Sendiri Makanya Nanti Teori Dekonstruksi Kan Banyak Dipinjem Oleh Toko-toko Hermenetik Muslim Untuk Mendekonstruksi Banyak Umat Islam Yang Terpenjara Oleh Cara Berfikirnya Sendiri Pada Akhirnya Yang Disakralkan Itu Bukan Islamnya Bukan Quran Bukan Allah Tapi Pemikirannya Sendiri Gejala Kayak Gini Harus Dikonter Dengan Yang Namanya Dekonstruksi Hancurkan Setelah Diancurkan Dekonstruksi Selalu Ada Gandengannya Rekonstruksi Setelah Diancurkan Bangunkan Lagi Dengan Versi Yang Berbeda Dengan Sebelumnya Nah Jenis Kedua Berarti Hancurkan Word View Modern Kita Bikin Word View Baru Yang Lebih Komprehensif Kita Bikin Sistem Yang Tidak Menjebak Orang Tidak Menghegemoni Orang Tidak Menang Menangan Nah Itu Tokohnya Terkenal Kalau Dekonstruksi Ada Derida Ada Foucault Ada Fatimo Ada Lyotard Masih Banyak Yang Lain Yang Punya Kakasan Dekonstruksi Ada Yang Ketiga Jenis Ketiga Adalah Yang Ingin Merevisi Modernisme Tapi Tidak Dengan Menolaknya Secara Total Hanya Direvisi Permis Permis Hanya Direvisi Kekeliruan Kekeliruannya Misalnya Modernisme Itu Bagus Kalau Ngomong Ilmu Ilmu Eksakta Tapi Begitu Ngomong Ilmu Sosial Humaniora Dia Lemah Karena Tidak Punya Alatnya Nah Itu Terus Kalau Gitu Jangan Dibubarkan Modernisme Kita Tambah Lagi Dengan Metode Baru Yang Bisa Mengolah Ilmu Sosial Humaniora Lahirlah Toko-toko Hermenetik Jenis Ketiga Memang Toko-tokonya Kebanyakan Dari Rana Hermenetik Gadamer Rikel Rortri Apel Apel Jeruk Kelengkeng Oke Toko-toko Hermenetik Dulu Sudah Ternah Mungkin Di awal-awal Kita ngaji Hermenetik Dua Atau Tiga Sesi Tapi Nanti Pada Saatnya Kita Akan Ngaji Panjang Tentang Hermenetik Mulai Klasik Sampai Post Modern Termasuk Nanti Masuk Ke Dunia Islam Karena Kelihatannya Hermenetik Kan Salah Satu Istilah Keren Yang Disukai Banyak Mahasiswa Istilah Keren Itu kan Sering Dipakai Kemana-mana Kalau Ngerti Hermenetik Merasa Seneng Tidak Apapah Hermenetik Paradigma Hermenetik Banyak Senengannya Mahasiswa Kita Kita Nanti Kita Nanti akan Ngaji Itu Pada Saatnya Entah Kapan Mungkin Setelah Kamu Lulus Ya Oke Jadi Ada Tiga Jenis Yang Pertama Jenis Pramoderen Yang Kedua Jenis Dekonstruksi Yang Ketiga Jenis Revisionis Merevisi Cara Berpikir Modern Tidak Dengan Menghancurkan Oke Apa sih Yang Dilakukan Oleh Orang Postmodern Itu Klasifikasiku Apa sih Postmodern Itu Postmodern Itu Adalah Ketika Modernisme Dilampaui Gimana Cara Melampauinya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada Tujuh Cara Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Posmo Untuk Melampaui Modernitas Melewati Modernitas Yang Pertama Dekonstruksionisme Misalnya Pikirannya Derrida Dekonstruksionisme Yaitu Kapan 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 Kamu Mikir Sesuatu Kapan Kamu Menemukan Kebenaran Jangan Mandek Disitu Dekonstruksi Terus Pikiranmu Biar Berkembang Kenapa Ya Karena Kebenaran Yang Kita Temukan Adalah Kebenaran Yang Sifatnya Tentatif Temporer Sesuai Ruang Dan Waktu Sesuai Jangkauan Kita Saat Itu Maka Jangan Diberhalakan Ganti Lagi Siap Siap Diganti Siap Siap Didekonstruksi Upaya Dekonstruksi Itu berarti Apa Dikritik Terus Jangan Jangan Kamu Keliru Itu Yang Membedakan Dengan Orang Modern Kalau Modern Ada Bukti Ilmiahnya Ada Ya sudah Berarti Itu Bener Kalau Pus Mau Jangan Kita Itu Manusia Terbatas Cara Berpikir Kita Cara Menanggapi Realitas Kita Sejangkau Kesejarahan Kita Sejauh Mana Kamu Ngerti Atau Enggak Ngerti Kamu Kuliah Apa Ilmumu Seluas Apa Kan Cuma Itu Maka Dia Derajat Kebenarannya Tidak Mutlak Jadi Dekonstruksi Berarti Kesiapan Untuk Terus Menerus Melakukan Kritik Terhadap Kebenaran Yang Kamu Miliki Yang Kamu Anggap Bener Selama Ini Itu Tokohnya Derrida Kenapa Begitu Karena Makna Tunggal Itu Tidak Ada Yang Ada Makna Motul Tidak Apa Digilir Satu Satu Biar Tidak Ngantuk Yang 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 Kedua Post Strukturalisme Kalau Post Struktural Misalnya Foucault Post Struktural Itu Apa Struktur Itu Tidak Ada Yang Baku Paten Makanya Kalau Di Foucault Teorinya Jadi Arkeologi Pengetahuan Setiap Cluster Punya Alur Sendiri Sendiri Setiap Kelompok Orang Bahkan Setiap Orang Punya Epistem Sendiri Sendiri Podo NU Mungkin NU Versiku Dan NU Versimu Beda Cara Memahaminya Itu Epistem Sama Sama Mohamadiyah Mohamadiyah Gayaku Dan Gayamu Mungkin Beda Struktur Itu Tidak Ada Maka Disebut Post Struktur Sama Sama Orang Indonesianya Kita Kan Dasarnya Pancasila U D45 Cuma Ya Beto Beto Pemahamannya Semoga Kamu Masih Apal Silasila Pancasila Tidak Dulu Saya Pernah Zaman Ada Penataran Penataran P4 Kebetulan Disuruh Isi Penataran P4 Di desa Terus Ada Kuis Bapak Bapak Siapa Yang Apal Silasila Pancasila Tidak Ada Tidak Ada Yang Angkat Tangan Terus Instrukturnya Kan Jengkel Terus Ngasih Tau Silasila Tidak Ada Yang Apal Silasila Pancasila Itu Yang Satu Ketuhan Yang 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 Bapak 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 Kalau Cuma Itu Kita Apal Pak Kita Cuma Tidak Silasila Itu Apa Kita Tidak Tau Kalau Ketuhan Yang Maha Esa Kemarusian Ngerti Pak Cuma Silasila Tidak Ngerti Kita Oke Ternyata Nalarnya Orang Kampung Sama Orang Kota Post Struktural Struktural Itu Tidak Ada Yang Ketiga Hermenetik Saya Tidak Belum Jelasin Lagi Bahwa Teks Itu Pasti Dilatar Belakangnya Oleh Konteks Dan Merupakan Hasil Proses Kontekstualisasi Tidak Akan Lepas Dari Itu Misalnya Pikirannya Paul Riker Yang Keempat Pragmatisme Richard Roroteri Ini Neo Pragmatisme Sebenarnya Mengembangkan Dulu kita Punya Sesi Pragmatisme Nanti Kita Akan Pasti Ketemu Lagi Dengan Roroti Lebih Panjang Lebar Pragmatisme Versi Baru Jadi Kalau Di Pragmatisme Versi Baru Yang Penting Bukan Kebenarannya Tapi Kegunaannya Yang Penting Bukan Kebenaran Tapi Misalnya Tidak Masalah Kamu Ikhlas Atau Tidak Ikhlas Yang Penting Kamu Ngaji Aja Itu Pragmatisme Tidak Masalah Kamu Ikhlas Atau Tidak Ikhlas Yang Mending Kamu Mau Ngutangi Aku Beres Nah Itu Pragmatisme Nanti Kita Ketemu Di Richard Roroteri Orang Modern Itu Sering Sering Sibuk Dengan Kebenarannya Apa Ini Ilmiah Apa Tidak Ilmiah Tapi Melupakan Kegunaannya Kadang Kadang Penelitian Menghabiskan Bermilyar Milyar Selesainya Cuma Di Laboratorium Hasilnya Cuma Jadi Buku Kan Tidak Ada Gunanya Nah Perhatikan Juga Aspek Pragmatis Nah Itu Nanti Yang Bahas Richard Roroteri Terus Ada Model Sosiologi Of Knowledge Ini kritiknya Thomas pun Pada orang Modern Katanya Thomas pun Tidak lah Kebenaran Objektif itu Tidak ada Kebenaran itu Hasil Kesepakatan Demi Kesepakatan Sifatnya Sifatnya Intersubjektif Mana Yang Disepakati Ilmuwan Itulah Yang Bener Sebenarnya Dunia Ilmiah Itu Dulu Orang Sepakat Bumi Datar Ya Jadilah Bumi Datar Terus Orang Sepakat Bumi Bulet Ya Jadilah Bumi Bulet Cuma Itu Sifat Kesepakatan Demi Kesepakatan Seandainya Sampai Hari ini Orang Tidak Ngerti Bumi Bulet Kan Tetap Kita Bisa Hidup Enak Ya Kan Kita Bisa Hidup Nyaman Oke Itu Sosiology Of Knowledge Urusan Sosial Bukan Urusan Objektivitas Keilmuan Perennialisme Tadi Contoh Dunia Pertama Swan Nasr Renek Gunon Dan Kawan-kawan Yang Posmo Jenis Pertama Ada Juga Feminisme Sandra Harding Linda Nicholson Donah Haraway Dan Kawan-kawan Itu Termasuk Manifestasi Gerakan Yang Mengupayakan Melampaui Cara berpikir Modern Kenapa Feminisme Masuk Ya Karena Di antara Yang harus Didekonstruksi Oleh orang-orang Posmo Adalah Mode Budaya Patriarhal Bener Salah Versi Orang Modern Untuk Urusan Budaya Oke Kan Patriarhal Itu Pusatnya Ada Laki-laki Apalagi Peradaban Yang dikritik Mark Yang namanya Kapitalis Itu kan Sangat Tidak enak Bagi Perempuan Kapitalisme Itu berarti Kerjanya Terus Pabrik Seandainya Laki-laki Dan perempuan Sama-sama Ke pabrik Berangkat Pagi Pulang Sore Perempuan Kerjanya Jadi Double Di pabrik Dia kerja Di rumah Dia kerja Seandainya Yang kerja Laki-lakinya Terus Dibagi Laki-laki Yang di luar Rumah Yang Perempuan Di dalam Rumah Yang Perempuan Ngurusi rumah Anak Dan lain-lain Yang laki-laki Cari uang Akhirnya Apa Sama-sama Kerjanya Sama-sama Capeknya Cuma Yang laki-laki Dapat uang Yang perempuan Tidak dapat uang Yang ngasih uang Yang perempuan Kan yang laki-laki Yang dihabiskan Untuk kepentingan Rumah tangga Akhirnya Teorinya Adalah Laki-laki Cari uang Dan perempuan Menghabiskan uang Ya kan Polanya kan Jadi kayak gitu Padahal Sama-sama Kerja Sama-sama Capeknya Itu dampaknya Kapitalisme Atau dibalik aja deh Bagi kerjanya Perempuan yang kerja Di luar rumah Laki-laki Yang di dalam rumah Soyo Kebenaan Laki-lakinya Oke Maka feminisme Masuk salah satu Klaster Untuk melampaui Cara berpikir Modern Oke Apa aja Konsep dasarnya Pusmo Secara umum Ada lima Yang pertama Menolak Semua Narasi Besar Tidak perlu Tak jelasin lagi Jangan Percaya Kalau ada Narasi Tunggal Narasi Besar Menjelaskan Sesuatu Yang kompleks Dengan Satu Hal Satu Teori Satu Konsep Pasti Tidak Memadai Misalnya Filsafat Di dunia Islam Itu mati Karena Kritiknya Gozali Terhadap Filsafat Itu Seolah-olah Masuk akal Tapi Kalau dipikir-pikir Ropoio Berapa orang Yang baca Kitabnya Gozali Dari Sekian Juta Umat Islam Terus Seperti Apa Pikiran Di kitab Kita Bisa Memengaruhi Perilaku Orang Apa Ia Hanya Gara-gara Gozali Ngomong Filsafat Itu Kafir Terus Orang Dunia Islam Tidak Mau Filsafat Lagi Sampai Filsafat Mati Nah Itu Namanya Grenarasi Narasi Tunggal Untuk Menjelaskan Realitas Yang Sangat Besar Dan Kompleks Banyak Di TV-TV Kan sering Gitu Kamu Dibohongi Oleh Narasi Narasi Tunggal Ini Gara-gara Ini Terus Jadi Ini Seolah-olah Hanya Gara-gara Itu Terus Padahal Itu Mungkin Fakta Dan Fenomenanya Kompleks Yang Kedua Konsep Dasarnya Semua Kebenaran Itu Lahir Dari Konstruksi Sosial Sifatnya Subjektif Paling Banter Intersubjektif Konsep Kedua Yang Ketiga Fragmentasi Decentred Self Diri Yang Lepas Dari Pusat Selama Ini Di Orang Modern Identitas Selalu Dikait-kaitkan Dengan Pusat Kayak Diri Yang Kelima Jadi Aku NO Koyo-koyo NO Identitas Finalku Dan Selesai Dan Aku Tidak Mungkin Punya Identitas Yang Lain Modern Kan Gitu Decentred Itu Coba Kamu Tarik Lagi Sampai Kamu Ngerti Bahwa Ada Multiple Conflicting Identities Kamu Sebenarnya Punya Banyak Topeng Punya Banyak Identitas Itu Yang Bikin Kamu Salah Paham Karena Hanya Lihat Satu Topeng Saja Dai Sejuta Umat Kamu Hanya Lihat Dainya Saja Maka Ketika Dia Punya Kasus Sama Artis Terus Kamu Bingung Ketika Tidak Tak Sukai Wong Dai Dungone Mandi Kamu Mikirnya Kesana Akhirnya Jadi Kalau Pak Yaimu Terus Nikah Sama Santrinya Umur 16 Tahun Kamu Gayanya Gayanya Kayak Anak Gahul Kadang Kadang Gayanya Kayak Anak Soleh Kadang Kadang Sebenarnya Kamu memang Punya Semua Potensi Punya Semua Identitas Biar Tidak Dianggap Mahasiswa Tidak Gaul Terus Kamu Menampilkan Dirimu Seperti Apa Biar Dianggap Mahasiswa Yang Soleh Kamu Tampilkan Dirimu Seperti Apa Aku Itu Jawa Aku Itu Indonesia Aku Itu Mahasiswa Aku Itu Jogja Aku Itu Semuanya Identitas Ketika Kamu Mengidentifikasi Dirimu Dengan Identitas Identitas Ini Kan Terus Kadang Kadang Ada Conflicting Dan Postmoderic Melihat Itu Ketika Kamu Melakukan Ini Dalam Rangka Apa Oh Ini Cuma Dalam Rangka Jaim Oh Kalau Ini Cuma Dalam Rangka Pencitraan Oh Kalau Ini Serius Ini Karena Dia Memang Bener Bener Itu Identitas Demi Identitas Ketika Kamu Ngaji Kesini Kan Kamu Bawa Identitas Aku Peserta Ngaji Filsafat Aku Santrinya Ngaji Filsafat Identitas Kalau Kalau Begitu Kamu Ketika Bawa Identitas Juga Kacau Ya Bu Identitas Apa Yang Kamu Bawa Kesini Mungkin Aku Adalah Mahasiswa Aktivis Begitu Nya Sini Kamu Teriak Demo Misalnya Anti BBM Misalnya Ya Tidak Bapak Baling Tidak Suruh Kampanye Di Depan Anti BBM Biar Aku Tidak Ngomong Lama Lama Itu Multiple Conflicting Kamu Harus Tahu Kapan Identitas A Dipakai Kapan Identitas B Dipakai Kapan Identitas C Dipakai Dan Ketika Orang Melakukan Sesuatu Kan Kamu Bisa Lihat Oh Ini Jokowi Ketika Dia Menampilkan Dirinya Jadi Presiden Oh Ini Jokowi Ketika Dia Menampilkan Dirinya Jadi Seorang Bapak Oh Ini Jokowi Ketika Dia Menampilkan Dirinya Jadi Anggota Partai Oh Ini Kalau Kamu Gak Cerdas Kayak Gitu Kamu Kebingungan Sendiri Nanti Dan Yang Terakhir Itu Ciri Hari Ini Adalah Realitas Hari Ini Adalah Realitas Yang Mass Mediated Realitas Yang Banyak Dikonstruksi Oleh Mass Media Itu Nanti Sering Dikritik Oleh Yang Prodiat Akhirnya Apa Kamu Tidak Bisa Membedakan Mana Asli Mana Palsu Jadi Hari Ini Realitas Itu Yang Kelihatan Asli Bisa Palsu Yang Rasanya Kok Palsu Tapi Sebenarnya Asli Itu Kita Susah Membedakan Kenapa Karena Mass Mediated Kalau Saya Ngomong Mass Media Berarti Hubungannya Dengan Kepentingan Hubungannya Dengan Kekuasaan Dan Tidak Sesederhana Pikirannya Orang Modern Pokoknya Ada Bukti Fisiknya Berarti Itulah Tidak Selalu Begitu Bukti Fisik Itu Bisa Dicekayasa TV Kadang-kadang Sebelum Wawancara Juga Diatur Dulu Yang Diwawancarai Kalau Tidak Cocok Tidak Diwawancarai Metro TV Itu Misalnya Atau TV One Itu Kalau Ada Telepon Masuk Sering-sering Tidak Langsung Ngomong Di TV Meskipun Itu live Tapi Diajak Ngobrol Dulu Kalau Arah Ngomongnya Sesuai Dengan Visinya TV Baru Dia Dimasukkan Lain Untuk Ngomong Kalau Enggak Jangan Dianggap Live Itu Jujuk Masuk Langsung Belum Masuk Dia Bisa Ngomong Bisa Kacau Urusan Kalau Tiba-tiba Masuk Maki-maki Om Misuh Kan Kelabagan Yang Punya Itu Maka Diatur Kadang-kadang Kadang-kadang Kamu Gak Bisa Dari Jakarta Ngomong Ini Dari Kalimantan Bisa Dan Kamu Percaya Orang Indonesia Itu Kayak Gitu Mas Mediated Reality Jadi Kamu Tiap Hari Dibohongi Loh Gak Bapa Berarti Kamu Dizolimi Doanya Orang Yang Doanya Yang Terdolimi Doanya Makbul Jadi Alhamdulillah Aku Dibohongi Terus Doaku Berarti Makbul Manfaatkan Itu Untuk Doa Biar Kamu Cepat Lulus Oke Konsep Dasarnya Post Modern Ini Gambarannya Kalau Diliotat